Dunia kembali dihantui virus mematikan baru. Virus yang diberi nama nipah telah menyerang India. Dugaan kuat, virus nipah yang menyerang negara bagian Kerala tersebut telah membuat dua warganya meninggal dunia. Wabah virus nipah kerap terjadi setiap tahunnya, terutama di Bangladesh dan India. Untuk mencegah masuknya penyakit ini di Indonesia, pemerintah pun meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga pintu masuk negara ini. Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan rujukan antarvaskes dalam penanganan penyakit ini. Lalu, apa itu sebenarnya virus nipah dan perlukah kita waspada? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, virus nipah merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan seperti babi dan kelelawar buah kemanusia. Virus ini juga dapat ditularkan dari makanan yang terkontaminasi dan melalui kontak dengan orang terinfeksi. Gejala terinfeksi virus ini pun beragam, mulai dari yang tidak bergejala hingga yang bergejala. Gejala terinfeksi virus ini diantaranya demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan sakit tenggorokan. Beberapa orang juga dapat mengalami gangguan pernafasan hingga akut. Encefalitis dan kejang terjadi pada kasus yang parah dan dapat membuat penderita menjadi koma. Tentu ini menjadi alarm bagi kita semua ya, namun warga dihimbau jangan panik. Jika merasakan gejala tersebut, segera periksakan kesehatanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!